Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan membahas kasihat kulit petai Ini petai, ini bijinya yang telah kita ambil Kita akan membahas kulit petai ya Banyak yang mengira kalau kulit petai itu sampah dan tidak berguna Tapi pendapat ini salah setelah mengetahui ilmunya ya Bila kulit petai tak boleh dibuang Lantas apa faedah kulit petai ya Ternyata kulit petai mengandung senyawa fenolik ya Yang sangat bermanfaat sebagai antioksidan alami Yang mampu mencegah radikal bebas pemicu berbagai macam kanker Manfaat petai banyak orang yang sudah banyak mengetahuinya ya Khususnya untuk pencegahan dan pengobatan penyakit Tetapi untuk kulitnya belum banyak yang tahu Padahal rebusan kulit petai mempunyai sekudang manfaat Sayangnya kalau kita tidak memanfaatkannya ya Jarang untuk memanfaatkannya ya Berikutnya saya akan menjelaskan manfaat rebusan kulit petai Sebenarnya selain merebus Ada juga kulit petai ini Kita masak, kita campur dengan sayuran yang lain Disamping cara memanfaatkan dengan cara merebus ya Ini kulit petai yang telah diambil bijinya Untuk memanfaatkan kulit petai ini Kita ambil satu lonjer atau satu batang petai Setelah kita ambil bijinya kita cuci ya Kita cuci bersih Dengan air mengalir Setelah dicuci kita potong kecil-kecil Bentuknya seperti ini Sambil ini dipotong-potong Saya akan menjelaskan kasiatnya dulu ya Nanti prosesnya juga kita akan Kita kasih contohnya Bagaimana cara merebusnya ya Yang pertama manfaat kulit petai ini Untuk menjaga kesehatan kardiofaskuler ya Senyawa fenolip dalam kulit petai Mengandung antioksidan yang berbentuk anti-inflamasi Anti pembekuan darah Serta manfaat yang lain untuk kesehatan jantung kita ya Yang kedua mengobati asam urat Asam urat bisa disembuhkan menggunakan Rebusan kulit petai yang sangat efektif ya Jadi kita tinggal merebus petai Kita minum sehari dua kali Untuk mengurangi atau menyembuhkan Dan mencegah penyakit asam urat Yang ketiga menurunkan kadar gula darah Kulit petai Rebus dapat menurunkan kadar gula darah Karena itu cocok untuk menjadi obat Bagi penderita diabetes Konsumsilah secara rutin Maka gula darah akan turun secara perlahan-lahan Yang keempat Mencegah penuhan dini Penuhan dini juga dapat dicegah dengan Memanfaatkan rebusan kulit petai Tubuh pun dapat menjadi lebih awet muda Kebal dari penyakit ya Yang kelima mendukung sistem metabolisme tubuh Metabolisme tubuh ini berkaitan dengan penyerapan nutrisi Makan dan pembuangan sisa makan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita Kalau kita lancar dalam proses buang air besar Maka kondisi pencerahan kita lancar Yang keenam menyehatkan dan menjernihkan minyak goreng bekas Minyak goreng bekas merupakan sumber penyakit berbahaya Karena mengandung radikal bebas Kandungan fenolik dalam kulit petai mampu menghilangkan radikal bebas dengan cepat Selain menjernihkan juga dapat menghilangkan bau tengi pada minyak goreng bekas Berikut saya akan mempraktikkan bagaimana cara merebus kulit petai ini ya Kulit petai tadi yang sudah diambil bijinya Kita cuci Kita potong dadu seperti dadu kecil-kecil seperti ini Lalu kita rebus ya Kita rebus air sampai mendidih Sebelum dimasukkan kulit petainya ya Kita tunggu air mendidihnya dulu ya Air ini kurang lebih setengah liter ya Untuk satu batang petai ya Tapi ini pun sebenarnya relatif Karena petai itu ada yang kecil atau yang besar Ambilah yang sedang ya Jangan terlalu pendek atau terlalu panjang Kita siapkan air setengah liter Oke ini airnya sudah mulai mendidih Kita masukkan potongan dari kulit petai tadi Untuk kita rebus Proses perebusan ini kita memerlukan waktu Sekitar kurang lebih 20 menit ya Dengan api sedang Jangan besar-besar apinya Kita tunggu kurang lebih 20 menit Oke ini sudah kurang lebih sekitar 20 menit Warnanya sudah Air warna airnya sudah keruh ke putih-putihan Dan kulit petainya juga sudah berubah jadi agak layu Setelah ini kita bisa matikan ya Warnanya sudah seperti ini Airnya juga sudah kayak air susu ya Setelah ini kita bisa Kita saring untuk kita ambil airnya ya Itulah sedikit informasi Tentang manfaat kulit petai Dan rebusan Ini rebusan kulit petai Untuk rasanya Seperti air teh ya Agak sepet-sepet Ada rasa sepat-sepatnya di lidah Sepatnya kayak teh Yang dicem-cem banyak Tapi agak sepet Tapi gak ada rasa pahit-pahitnya Gak ada Jadi cukup enak lah Mungkin ini kalau nanti bisa ditambah madu ya Tapi jangan gula Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe Biar kita semakin rajin Untuk menginformasikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita Menjadi luar biasa Karena tahu ilmunya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih